Terima kasih. Terima kasih. Usai membuka secara resmi, Bupati pun melakukan peninjauan ke dalam aula masjid yang telah terbagi menjadi 27 ruangan kamar lengkap dengan fasilitasnya. Aumbara pun memastikan jika tempat isolasi tersebut aman untuk digunakan sebagai ruang isolasi karena jauh dari pemukiman warga. Selain itu ruang isolasi tersebut pun dilengkapi dengan standar keamanan seperti petugas dengan alat pelindung diri atau APD, dokter dan yang terkait lainnya. Ini dia, standar rumah sakit bednya bagus, terus lagi ada TV, kursi, terus lagi ruangannya juga bagus. Dan ini barangkali yang pertama launching ini nanti masyarakat akan lebih cepat sembuh. Ini wifi juga ada, terus lagi satu lagi nanti kita sediakan Al-Quran kecil supaya dia lebih usia juga yang umat. Bupati ini kapasitasnya berapa orang? Kapasitas di sini 27 orang, belum tiga lagi, tiga lagi itu sekitar 60 dan sekitar 87. Dan minggu depan mulai kita launching semuanya di tiga rumah sakit itu dan hari ini barangkali yang pertama. Mudah-mudahan ini di bawah masjid dan mudah-mudahan COVID-nya segera selesai. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Hernawan, mengungkapkan kondisi terkini perihal penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat. Pesitif Pompom sampai saat ini ada 49 orang meninggal Pompom sampai ke-2 yang sembuh. Pemimpinan yang menangkapnya, menangkapnya 7 orang. Jadi keseluruhan sembilan ya? Keseluruhan sembilan. Selain di Masjid Agung Asidi, Kepemkap Bandung Barat pun dalam waktu dekat akan segera membuka tiga tempat isolasi lainnya di tiga rumah sakit umum daerah yang ada di Bandung Barat, antara lain RSUD Cililin, RSUD Cikalongwetan, dan RSUD Lembang.